3 Mei, legenda dunia tinju nasional Elias Spikal berhasil meraih gelar juara dunia versi IBF. Kisah selengkapnya kami rangkum dalam Today's History. 3 Mei 1985, Elias Spikal berhasil menjadi petinju nasional pertama yang meraih gelar juara dunia IBF kelas super terbang setelah mengalahkan petinju asal Korea, Chun Jo-do. Pria kelahiran 24 Maret 1960 di Saparwa, Maluku ini mengawali olahraga tinju sejak usia 13 tahun. Ia mengawali dunia tinju profesional di tahun 1983 dan sederet kemenangan internasional pun diraihnya. Tahun 1984, ia meraih juara OPBF setelah mengalahkan Hee Yun Chung di Korea Selatan. Sepanjang karirnya, Elias Spikal dijuluki sebagai The Exorcet diambil dari nama Rudal asal Perancis karena hook dan uppercut kirinya yang terkenal cepat dan keras. Elias Spikal, kenapa? Kenapa, kenapa? Wah, dia mau latihan dini tadi. Kamu udah takut? Ini sempat ngajar, uppercut gimana, hook gimana? Coba sih, bagaimana uppercut gimana? Karena saya ingat nih, kalau dulu saya pernah belajar Muay Thai sekali dua kali gitu diajar dalam pelatih saya. Kalau hook tuh, huh gitu. Oke, hook. Kalau misalnya jeb, langsung ditarik. Jep. Terus jeb, terus uppercut. Wah, aduh. Kalau saya nggak mungkin, karena saya ingkukunya pasti kan. Susah ya? Jadi sebelum dia menjadi seorang peninju, Elias Spikal ini dulunya adalah seorang diver. Jadi waktu kecil dia tuh suka mencari mutiara, nyelam, free dive. Oh, yang anak-anak kecil yang suka jari-jari. Dan akhirnya dia mengalami pendengaran di telinga karena menyelam tanpa alat. Seperti itu. Dan akhirnya ketika menonton Muhammad Ali, dia terinspirasi untuk menjadi seorang peninju. Namun kedua rontanya nggak setuju. Tidak boleh jadi peninju. Awalnya. Kamu jadi ini aja, apa ya? Presiden. Oh gitu? Oh, nggak akhirnya benar. Oh ya, rontanya nggak setuju. Akhirnya di latihan nyuri-nyuri, sembunyi-sembunyi, akhirnya berhasil. Sukses menjadi juara dunia. Bagus jadi juara dunia, tapi adalah ini catatan sejarah ataupun catatan profesional kemenangan dari Elias Spikal. Sudah berhasil memenangkan 20 kemenangan dengan 11 KO, 1 seri, dan 5 kalah. Wah, kalau ingat dulu ya, kalau Elias Spikal siaran langsung di TV. Iya, semua pada nonton. Sepi itu jalanan. Saya juga nonton kapan ya, jadi petinju gitu kan. Niko, seriusan? Nggak. Kamu lebih pilih jadi petinju atau jadi pebalap F1? Kalau kalian cocoknya saya jadi apa? Kalau saya sih kamu piol harga apa aja, tapi jadi bolanya. Bisa ya. Sekarang kita beralih ke Ewa.